Assalamualaikum, di video kali ini kita mau memasak sambal goreng krecek yang belum subscribe silahkan subscribe ya selamat menonton sambal goreng krecek ini paling nikmat kalau dimakan bareng gudeg bahan yang kita butuhkan krecek kita pakai 250 gram lalu ini ada tahu putih tahu putih yang udah diiris tipis lalu digoreng kering ini tiga kotak tahu putih lalu ada kacang tolo kacang tolo 100 gram ini direbus dulu sekitar 5 menit bumbu yang dihaluskan bawang merah 14 siung bawang putih 8 siung lalu ada cabai merah 6 buah terus cabai rawit cabai rawit bisa sesuaikan selera teman-teman ini ada tomat satu buah terus ada terasi terasi satu kotak gini yang terasi kemasan lalu ada santan lemkuas serai lalu ada daun salam tiga lembar kita pakai gula jawa 50 gram terus kita pakai juga garam dan penyedap rasa disini ada air air kita pakai 750 ml pertama kita haluskan bumbu-bumbunya dulu haluskan pakai blender aja biar cepat kita kasih minyak goreng blendernya biar gampang kita tumis bumbu yang sudah dihabiskan kasih minyak dikit aja sekarang ini tadi kalau dikasih minyak kumis sampai bumbu-bumbunya harium lalu masukkan lemkuas serai yang lebih sprek dalam masuk juga dalamnya bawangnya lalu masukkan airnya kacang tolo yang sudah direbus lalu masukkan tahu yang sudah digoreng masukkan cantan tambahkan penyedap lalu tambahkan garam satu setengah sendok makan garam gula bisa sesuaikan selera teman-teman ya kalau kita masukkan kerupuk kerambak ini kerupuk kerambak khusus buat sayur ya kerupuk kerambak yang menjadi cemilan ini masak sampai kuahnya menyusut sampai bumbunya meresap sambal goreng kreceknya sudah jadi siap nikmati sambal goreng kreceknya sudah jadi ini rasanya kurih sedikit manis kenyal kenyal enak selamat mencoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati